Sebanyak 388 jama haji tahun 2023 tiba di Ambar Kasi Asrama Haji Pondok Kede pada sasa pagi. Raut wajah bahagia nampak dari mereka yang akan berangkat. Seperti salah satu jama haji asal Cipedak, Jakarta Selatan ini bernama Mak Jumi yang harus menunggu selama 13 tahun untuk berangkat menunaikan rukun Islam tersebut. Inilah Mak Jumi asal Cipedak Jagakarsa, Jakarta Selatan yang merupakan salah satu jamaah haji lansia dengan usia 83 tahun. Selama 13 tahun, dirinya menunggu untuk bisa diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Akhirnya, di hari ini dirinya akan berangkat. Dalam memenuhi rukun Islam kelima, Mak Jumi menunaikan ibadah haji sendiri tanpa pendamping. Ia pun sudah mengemas seluruh keperluannya dengan dibantu sang anak, mulai dari mukena, pakaian, kacamata, hingga tudung topi. Menariknya, dari seluruh perlengkapan yang dibawa, Mak Jumi enggan untuk membawa telepon genggam karena ingin fokus untuk beribadah. Bila ingin mengabari cucu ataupun anaknya, Mak Jumi akan meminta tolong kepada kepala regu. Tidak ada, anak sudah berangkat duluan. Banyak macam-macam, Pak. Boleh ceritain dulu macam-macam. Ya, pakaian, mengkena. Memang anak semua. Sama anak semua. Ada persiapan khusus begitu enggak, Bu? Kan ini di Arab Saudi ini kan panas begitu, 40 derajat sampai 50 derajat. Bawain tudung, topi, 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 kacamata ada. Ada obat-obatan, mendara tinggi doang obatnya. Tidak ada lagi lain. Pengennya baik saja. Selamat, pergi sampai pulang. Jadi kalau mau menghubungi anak, nanti gimana? Tidak ada, anak pendampingnya. Haji 2023 ini menjadi keberangkatan haji yang berbeda karena dilakukan usai pandemi COVID-19.